Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang spektrum atom hidrogen. Suatu gas yang dimasukkan ke dalam tabung dan kedua ujung tabung diberikan beda potensial listrik yang tinggi, maka akan memancarkan cahaya. Ketika gas hidrogen dimasukkan ke dalam tabung pelucutan gas, kemudian dilalui oleh sinarkatode, maka gas hidrogen akan memancarkan cahaya. Cahaya ini kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan spektrometer. Spektrometer adalah alat untuk melihat dan memotret spektrum cahaya sekaligus mengukur panjang gelombangnya. Dan berikut ini adalah gambar dari spektrum cahaya pada daerah tampak yang dipancarkan oleh gas hidrogen. Ini adalah warna tampaknya, ada merah, biru, ungu dengan masing-masing frekuensinya. Kemudian, Johannes Balmer mencatat bahwa kelompok panjang gelombang spektrum garis pancar hidrogen pada daerah tampak dapat dicocokkan secara tepat dengan menggunakan persamaan ini. Jadi, besar panjang gelombangnya sama dengan k dikali dengan n kuadrat per n kuadrat dikurang 4, di mana k adalah konstanta yang besarnya adalah 364,5 nanometer, kemudian n adalah bilangan yang bernilai mulai dari 3. Dan persamaan ini disebut dengan rumus Balmer. Dan deretan garis spektrum yang cocok dengan persamaan ini dinamakan deret Balmer. Deret Balmer untuk spektrum hidrogen ditulis dalam bilangan gelombang V atau kecepatan gelap gelombangnya sama dengan 1 per panjang gelombangnya. Bilangan gelombang untuk deret Balmer atau deret cahaya tampak itu adalah seperti ini, di mana R adalah konstanta Rayburg, besarnya adalah 1,097 dikali 10 pangkat 7 meter. Panjang gelombang pada deret spektrum atom hidrogen dapat ditampilkan pada persamaan berikut. Yang pertama adalah deret Liman, yaitu deret ultraungu. Persamaannya seperti berikut, dengan N besarnya adalah 2, 3, 4, dan seterusnya, di mana R adalah konstanta Rayburg. Dan yang kedua adalah deret Balmer, yaitu deret cahaya tampak. Persamaannya sama, yang membedakannya adalah nilai dari N-nya. Untuk deret Balmer, N-nya dimulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada deret Pasen, yaitu deret inframerah yang pertama. Persamaannya sama, dengan N-nya dimulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ada deret Brekit, yaitu deret inframerah yang kedua. Di sini dengan persamaannya seperti ini, dan N-nya dimulai dari angka 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian ada deret Van, yaitu deret inframerah 3. Persamaannya masih sama, 1 per lambda sama dengan R dikalikan dengan 1 per 5 pakat 2 dikurang 1 per N pakat 2. R adalah konstanta Rayburg-nya, dengan besar dari bilangan N dimulai dari 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi, berdasarkan spektrum dari atom hidrogen, dapat dihasilkan spektrum cahaya pada daerah tampak yang dihasilkan dari pancaran gas hidrogen tersebut. Dengan beberapa persamaan panjang gelombang berdasarkan pada daerah spektrum atom hidrogen, yaitu ada daerah Liman, daerah Balmer, daerah Pasen, daerah Brekit, dan daerah Van. Oke, sekian untuk subtopik kali ini, sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih.